Halo, Cecoro Mad Kitchen mau masak lemon ricotta cheese pasta Atau pasta dengan saus ricotta cheese lemon Atau keju ricotta dengan lemon Kita sangrai dulu kacang almond 80 gram Saya pakai slice almond, boleh juga pakai almond yang utuh Dipanggang sebentar aja, pokoknya sampai dia harum Coklatan sedikit aja, lalu diangkat Jangan sampai terlalu mateng 1 buah jeruk lemon Saya pakai jeruk lemon yang impor ya Kita kupas jeruk lemonnya, jangan terlalu dalam mengupasnya Kalau bisa sih bagian putihnya nggak kekupas Jadi kita pakai bagian luarnya aja dari kulit jeruk lemon Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecoro Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Bagian putih dari kulit lemonnya kita buangin Biar nggak pahit Sisihkan Ini keju ricotta 250 gram Harganya lumayan mahal ya Keju ricotta nya Saya beli di supermarket di bagian makanan dingin 3 siung bawang putih ukuran besar Keju parmesan Saya pakai keju parmesan yang bentuknya seperti ini Kita potong aja Saya butuh sekitar 80 gram keju parmesan Dipotong-potong Boleh juga pakai keju parmesan yang udah diparut itu Masukkan kulit jeruk lemon ke dalam chopper Masukkan semua Tambahkan keju parmesan yang udah dipotong-potong Tambahkan kacang almond yang sudah dipanggang atau disangrai Garam 1 sendok teh Extra virgin olive oil atau minyak zayatun murni Saya pakai 7 sendok makan minyak zayatun murni Ini resep ala orang Italia ya Bawang putihnya kita parut aja Biar cepat halus Masukkan semua ya 3 siung bawang putih ini Pasta dengan saus lemon ricotta ini memang modalnya lumayan mahal Bukan lumayan ya Mahal banget Kita haluskan aja semuanya jadi satu Kalau sudah setengah halus kayak gini Baru kita masukkan keju ricotta nya Semua 250 gram keju ricotta Keju ricotta itu termasuk keju yang masih muda Kita haluskan lagi Ini sudah mulai halus tapi belum tercampur rata Boleh diaduk-aduk dulu Lanjutkan lagi menghaluskan keju dan lemonnya tadi itu Ini sudah lumayan halus Sisihkan dulu Kita mau pakai pasta spaghetti dari Ega Food Ini beratnya 200 gram Boleh juga kalian gunakan merk yang lain Gak harus yang merk Ega Food ini Tapi saya rekomen menggunakan merk Ega Food Yang pastanya spaghetti ini rasanya enak banget Dan terbuat dari tepung gandum pilihan Saya sudah merebus air yang banyak Tambahkan garam Tambahkan garam Merebus spaghetti atau pasta itu wajib menggunakan garam Setengah sendok makan Masukkan spaghetti Kita rebus sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan Yaitu 8 menit Hai Cicero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung padang 4 buku resep masakan Cicero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Boleh sesekali diaduk-aduk Kalau sudah 8 menit Spaghetti-nya sudah mateng Matikan apinya Kita angkat Ditiriskan ya Dan air rebusan pastanya jangan dibuang Kita mau pakai air rebusan pasta ini untuk dicampurkan dengan saus kejurikotanya Kita masukkan aja 2 centong air rebusan pasta atau rebusan spaghetti Lalu kita haluskan lagi sausnya Air rebusan pastanya nanti juga kita campurkan pada saat mencampur saus dengan pasta Jeruk lemon saya iris Peras jeruk lemon kita butuh sekitar 3 sendok makan air perasan jeruk lemon atau lemon juice Kedalam sausnya ini Dan kita tutup Lalu dihaluskan lagi Sampai teksturnya itu halus atau silky Nah kira-kira seperti ini ya Kalau kalian mau lebih encer boleh ditambahkan air rebusan pasta lagi Ini saya tambahkan garam lagi karena ternyata rasanya masih kurang asin Kita haluskan lagi sampai garamnya larut dengan semua sausnya Saus lemon ricotta nya sudah jadi Teksturnya seperti ini Pinggirin dulu Siapkan wadah atau mixing bowl Kita masukkan spaghetti yang sudah direbus tadi Ini masih panas ya spaghetti nya Dan kita campurkan dengan lemon ricotta sausnya sesuai selera aja Tambahkan lagi air rebusan pasta atau air rebusan spaghetti nya Sekitar 3 centong air Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata Kalau menurut kalian ini masih kurang basah bisa ditambahkan lagi air rebusan spaghetti nya Kita taruh di piring saji Untuk garnisnya kita pakai irisan jeruk lemon seperti ini Taruh aja di pinggirnya Dan daun piterseli segar atau parsley Ini masih ada daun parsley nya Saya potong-potong Dan kita taburi aja di atasnya Biar ada warna biar cantik Ini masih belum cukup ya Karena sausnya masih kelihatan kurang Mau saya tambahkan lagi Tapi sisa saus ini saya taruh di jar atau toples kaca Ini toplesnya bersih dan kering Mau saya simpan di kulkas Dia tahan selama 5 hari di kulkas Ditutup dan kita simpan aja Kalau mau dipakai tinggal pakai aja Nah ini saya tambahkan lagi sausnya Karena masih kurang banyak Saus lemon ricotta nya Spaghetti dengan saus lemon ricotta cheese Udah siap untuk disajikan Ini salah satu menu masakan pasta ala Italia Yang cukup terkenal Kita cobain dulu sausnya Wow creamy banget Kerasa keju ricotta nya Kerasa kacang almond nya Kerasa lemon nya Jadi meskipun creamy Tapi ada segar-segar dari lemon Wangi dari kulit jeruk lemon nya Spaghetti nya juga pas matengnya al dente Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye